Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Presiden Federasi Mikronesia, Peter Martin Christian, mengakui leluhurnya dari keturunan ketiga marga Soisa Ruas jalan di kawasan pasar Madiga kota Ambon mengalami kerusakan berat Pelayanan satu pintu diterapkan di pengadilan negeri Ambon Terima kasih telah menonton! Presiden Federasi Mikronesia, Peter Martin Christian, saat lawatannya ke Ambon Maluku dalam beberapa hari ini sempat memberi kuliah umum di Universitas Patimura Dalam kuliah umum Presiden ke-8 negara kepulauan di Pasifik ini mengungkapkan asal-usulnya yang berasal dari Maluku Peter Martin Christian mengakui leluhurnya bermarga Soisa yang berasal dari desa haria Kaupaten Maluku Tengah Menurut Peter Martin, dirinya merupakan keturunan ketiga dari marga Soisa Presiden dalam peparannya di kuliah umum menyatakan Federasi Mikronesia telah menjalani hubungan diplomatik dengan Indonesia lebih dari 25 tahun Lawatannya ke Indonesia ini untuk memperkuat hubungan diplomatik yang sudah berjalan sekian lama antar kedua negara Ada 4 istatuan yang membuat federasi, tetapi ke farthest west, closest to Indonesia Chuk, Pompei, my own state, and then the state of Koshan Menurut Presiden Peter Martin Christian, Federasi Mikronesia terbentuk dari 4 negara kepulauan Yaitu Yap, Chuk, Pompei, and Korsai Penduduk Mikronesia saat ini berjumlah 110.220 jiwa yang tersebar pada lebih dari 600 pulau Ekspor utama negara tersebut yaitu dari sektor perikanan laut Negara Federasi Mikronesia masuk dalam keanggotaan PBB sejak 1992 Mikronesia juga mendukung keanggotaan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB Melkilatus Awaule, Sarlas Bolaman, melaporkan Ruas jalan di kawasan Pasar Mardika, Kota Ambon mengalami kerusakan berat Kerusakan jalan itu sebagian sudah berlubang karena digenangi air Sejumlah pengguna jalan berharap pemerintah daerah segera memperbaiki kerusakan jalan itu Hingga tidak mengganggu aktivitas warga di Pasar Mardika Jalan utama menuju Pasar Mardika, Kota Ambon mengalami kerusakan pada sejumlah titik jalan Sudah berlubang sehingga mengganggu aktivitas pengguna jalan di Pasar Mardika Sejumlah warga yang beraktivitas di Pasar Mardika meminta pemerintah Kota Ambon Segera memperbaiki kerusakan jalan di depan Pasar Arumbay Jalan tersebut tidak layak untuk dilalui dan sering menyebabkan kecelakaan dan kemacetan panjang Pantauan TVRI di Pasar Mardika terlihat jelas kerusakan jalan di Jalan Pantai Mardika Jika dilalui dengan kendaraan roda 4 maupun roda 2 Maka terjadi kuncangan seperti berada di tengah laut Sejumlah warga mengatakan kerusakan jalan sering menimbulkan keresahan bagi pengguna jalan Maupun para pedagang yang beraktivitas di sekitar Pasar Mardika Tak hanya itu, akibat kerusakan jalan sering menyebabkan kecelakaan antar sesama pengguna jalan Menurut pedagang, setiap hari terjadi kemacetan panjang Pemerintah daerah diminta segera memperbaiki kerusakan jalan Sehingga aktivitas sejumlah warga tidak terganggu Panili Tait melaporkan Pelayanan satu pintu diterapkan di pengadilan negeri Ambon Humas pengadilan negeri Ambon Heri Setia Budi menyatakan Penerapan satu pintu dapat menciptakan pelayanan cepat dan murah bagi pencari keadilan Pengadilan negeri Ambon menerapkan pelayanan satu pintu Dalam menerima gugatan maupun pelimpahan berkas kasus tindak pidana umum maupun khusus Humas pengadilan negeri Ambon Heri Setia Budi menyatakan Pelayanan satu pintu merupakan upaya untuk memudahkan pencari keadilan Dalam proses di pengadilan negeri Ambon Setia Budi menyebutkan pengadilan negeri kelas 1A Ambon Menciptakan sistem pelayanan cepat dan murah berdasarkan protap Yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Pelayanan satu pintu di pengadilan negeri kelas 1A Ambon Sudah berlangsung satu tahun Lalu setelah dicanangkan sebagai zona integritas bebas pungli oleh Mahkamah Agung Tutupnya seperti itu mas Modelnya nanti penyadilan itu seperti itu Surat-surat, surat-menyurat dan segala macamnya Itu melalui sistem loket Sistem loket di depan itu Tidak lagi harus masuk-masuk Untuk mengurangi setidak-tidaknya Mengurangi atau bahkan juga sampai Apa ya boleh dibilang Menghilangkan supaya tidak ada interaksi Karena selama ini sudah ya Secara pembayaran-pembayaran itu kan Sekarang harus melalui loket Penetapan zona integritas mampu membawa perubahan Dalam melakukan pelayanan Bagi masyarakat pencari keadilan di kota Ambon Panili Tahit melaporkan Perbedaan tidak jarang menimbulkan konflik dalam kehidupan Namun perbedaan akan memuatkan kita jika kita bersatu Dan perbedaan justru memperkaya pengetahuan Kami berbeda Tapi kami Indonesia Mewarnai Semarak Pesta ASEAN Games 2018 Kami tantang wawasan Anda seputar dunia olahraga Kuis interaktif ASEAN Games Mulai tanggal 5 Juli 2018 Pukul 12 waktu Indonesia Barat Pukul 15 waktu Indonesia Barat Pukul 17 waktu Indonesia Barat Pukul 19 waktu Indonesia Barat Dan pukul 20 waktu Indonesia Barat Raih total hadiah sebesar 690 juta rupiah Dipersembahkan oleh Kementerian BUMN Ikuti kuis interaktif ASEAN Games Setiap hari Mulai tanggal 5 Juli 2018 Di TVRI Saluran Pemersama Bangsa Terus Fokus Terus Fokus Satu titik Menikmati Menikmati Kesempurnaan Gambarnya TVRI Saluran Pemersama Bangsa Kesempurnaan Gambar Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur Terus berupaya mencegah tindak pidana korupsi Di daerah tersebut Langkah yang dilakukan diantaranya Dengan meningkatkan kesedaran hukum masyarakat Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur Terus melakukan berbagai upaya Untuk mencegah pelanggaran hukum Terutama tindak pidana korupsi Korps Adi Yaksa di daerah ini Berkomitmen menyelamatkan uang negara Langkah pencegahan yang dilakukan Diantaranya meningkatkan kesedaran hukum masyarakat Langkah ini dilakukan melalui kunjungan Di berbagai tempat Dan melakukan sosialisasi Termasuk sosialisasi Tentang keberadaan Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur Karena itu peringatan Hari Bakti Adi Yaksa ke-58 Dijadikan momentum untuk meneruskan Upaya peningkatan kesedaran hukum Serta sosialisasi keberadaan Kejari Di daerah itu Yakni dengan mengunjungi salah satu pesan tren Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur Riyadi di selak kunjungan tersebut Mengatakan Peningkatan kesedaran hukum masyarakat Sangat penting Karena akan menjadi penghalang Tindak penyalahgunaan uang negara Riyadi mengatakan Pada umumnya masyarakat mengetahui tentang hukum Tapi kesadaran serta pemahaman tentang teknis Terkait hukum Kadang dilupakan Akibatnya terjadi tindak pidana korupsi Apalagi saat ini masalah pengelolaan dana desa Terus menjadi perhatian serius semua pihak Termasuk aparat penegak hukum Karena itu melalui kunjungan ke berbagai tempat Termasuk ke pesan tren tersebut Pihaknya berharap Masyarakat semakin mengetahui keberadaan Kejari Karena penelitian tahan hukum itu Ada Orang mengerti hukum Belum tentu dia tahan hukum Maka kami punya program Nanti bid matkum Kepada Masuk-masuk ke sekolah Masuk ke sekolah Itu dalam rangka Pembinaan masyarakat tahan hukum Karena banyak sekarang masyarakat yang mengerti hukum Tapi tidak tahan hukum Ini yang priotis kami Di saat yang bersamaan masyarakat juga Diingatkan tentang pentingnya kesadaran hukum Dari Bula Kabupaten Seram Bagian Timur Kontributor TVRI Mansur Boynau melaporkan Penyerapan siswa baru di sekolah yang unggul Di bidang pendidikan sangat tinggi Sementara sekolah yang pendidikannya standar Akan sulit mendapatkan siswa baru Sesuai kuota yang ditetapkan Olehnya itu sekolah-sekolah tersebut Harus berinovasi di bidang pendidikan Agar dapat meningkatkan serapan siswa baru Di sekolah tersebut Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon Fahmi Salatalohi Terkait dengan penyerapan siswa baru Yang tidak merata di kota ini Menurut Salatalohi Keinginan orang tua agar anaknya Mendapatkan sekolah yang bermutu Merupakan hal yang wajar Karena mereka juga menginginkan Dan anaknya menjadi orang yang dapat Menjadi harapan bangsa di kemudian hari Makanya jangan heran Bila sekolah yang diunggulkan Memiliki peluang untuk mendapatkan Calon siswa baru yang lebih banyak Bila dibandingkan dengan sekolah Yang mutu pendidikannya hanya rata-rata Olehnya itu kepada seluruh sekolah Di kota Ambon Dirinya meminta untuk selalu berinovasi Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan Di sekolah masing-masing Dengan demikian ke depan Dirinya yakin sekolah yang Tidak diunggulkan akan mampu Menyerap siswa seperti sekolah Unggulan lainnya di kota Ambon Saya kira kalau sekolah-sekolah Yang kurang peminatnya itu Ya mungkin faktor lingkungan juga ya Dimana sekolah-sekolah juga bisa Menkreasi sekolahnya Supaya ada peminatnya yang lebih banyak Misalnya kegiatan-kegiatan yang berkaitan Dengan olahraga, kesenian dan lain sebagainya Itu memang harus sudah dilakukan oleh sekolah Sehingga Apa minat dari anak-anak ini Mereka merasa bahwa sekolah-sekolah ini Betul memang ada punya kepedulian Dan ingin menciptakan kemajuan-kemajuan Sehingga ada minat yang lebih dari Karena peserta di sekolah-sekolah Salatalohi mengakui kondisi ini harus dirubah Agar pemerataan mutu pendidikan Di kota Ambon dapat merata Di seluruh sekolah Dengan demikian maka akan ada Pemerataan penyerapan siswa baru Di tahun ajaran baru nanti Potis Kota Dini dan Andre Uktol Seah melaporkan 104 jemaah calon haji asal Seram Bagian Barat Dilepas oleh pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Pelepasan berlangsung Sabtu pagi di Piru Pelepasan jemaah calon haji asal Seram Bagian Barat Akan bergabung dengan jemaah calon haji lainnya Dari Kabupaten Kota di Maluku Untuk selanjutnya diberangkatkan ke Asrama Haji Makassar Menasih haji yang terakhir Yang digelar di ruangan pertemuan Hotel Amboina Sabtu pagi tadi Untuk mengingat calon jemaah haji Tata cara bertayamun Di dalam pesawat maupun bagi yang tidak bisa Solat karena sakit di bagian kaki Selain itu juga Kementerian Agama Kemenak SPB Menghadirkan satu orang dokter Dari Dinas Kesehatan Kabupaten SPB Guna menjelaskan kepada 104 calon jemaah haji Untuk senantiasa selalu membersihkan diri Di saat buang air Di dalam pesawat maupun di kamar mandi hotel Bukan itu saja Calon jemaah haji diajak untuk selalu berhati-hati Di saat sampai di hotel Dimana calon jemaah haji menginap Dikarenakan calon jemaah haji tahun ini Terlihat ada yang sudah lansia Pergerakan mereka sudah tidak kuat Untuk itu menasih haji kali ini Kemenak SPB mengajak calon jemaah haji Untuk lebih paham Dan pastinya akan dilakukan secara mudah Bagi calon jemaah haji Menasih haji hari ini adalah hari terakhir Yang mana telah dilakukan selama dua kali Di Masjid Nurul Fala, Desa Waimital Calon jemaah haji akan dilepaskan Oleh pemerintah daerah SPB besok Pada hari Minggu pagi Menuju Kota Ambon Dari Piru, Wahid Hukul melaporkan Pemirsa para jemaah calon haji Asal Kabupaten Seramagian Timur Resmi dilepas Mereka diberangkatkan ke Kota Ambon Menggunakan pesawat pada Sabtu siang Dalam dua kelompok terbang Sebanyak 100 jemaah calon haji Asal Kabupaten Seramagian Timur Resmi dilepas pemerintah daerah setempat Pada Jumat siang Para calon haji tersebut kemudian diberangkatkan ke Kota Ambon Menggunakan pesawat pada Sabtu siang Untuk pemberangkatan ke Kota Ambon Para jemaah calon haji asal daerah ini Dibagi dalam dua kelompok terbang Sebelum diberangkatkan Para jemaah calon haji telah mengikuti Bimbingan menasih haji Selama beberapa hari di Kota Bula Wakil Bupati Seramagian Timur Fahri Husni Al-Katiri mengatakan Seperti tahun-tahun sebelumnya Pada musim haji tahun ini Telah mengalokasikan subsidi anggaran Untuk membiayai beberapa komponen kegiatan Di antaranya biaya embarkasi Biaya pemeriksaan haji Biaya petugas pendamping jemaah ke Kota Ambon Sampai di embarkasi Makassar Serta sejumlah komponen lainnya Al-Katiri mengatakan Pemerintah di daerah ini Akan terus meningkatkan kualitas Dan kuantitas pelayanan haji Hal ini mengingat pelayanan ibadah haji Merupakan bagian tak terpisahkan Dari penyelenggaran pembangunan Di bidang agama Al-Katiri menjelaskan secara kuantitatif Pemerintah di daerah ini Akan terus memperjuangkan tambahan kuota haji Dengannya pada tahun-tahun berikutnya Ada penambahan kuota yang normal Sesuai rumus kuota haji Yaitu 1 Banding seribu jumlah penduduk muslim Dari pula Kabupaten Seram Bagian Timur Kontributor TVRI Mansyur Boynau Melaporkan Kami, lembaga penyiaran publik Kemerintah Stasiun Maluku Menyatakan Kami, anti-hox Anti-radikalisme Dan mendukung pemerintah Provinsi Maluku Memberantas pelaku-pelaku penyebar hoax Sampai ke akar-akarnya NKRI Harga Mati Merdeka! 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 Mewarnai Semarak Pesta ASEAN Games 2018 Kami Tantang Wawasan Anda Seputar Dunia Olahraga Kuis Interaktif ASEAN Games Mulai tanggal 5 Juli 2018 Pukul 12 waktu Indonesia Barat Pukul 15 waktu Indonesia Barat Pukul 17 waktu Indonesia Barat Pukul 19 waktu Indonesia Barat Dan pukul 20 waktu Indonesia Barat Raih total hadiah sebesar 690 juta rupiah Dipersembahkan oleh Kementerian BUMN Ikuti kuis interaktif ASEAN Games Setiap hari Mulai tanggal 5 Juli 2018 Di TVRI Saluran Pemersama Bangsa Terus Fokus Satu titik Pertama kali televisi masuk ke Indonesia sekitar era 60an Dengan siaran TV hitam putih Dalam perkembangannya Televisi mengalami transisi ke dalam format berwarna Saat ini stasiun TV masih menggunakan siaran sistem analog Keterbatasan frekuensi di siaran analog di masa sekarang Menyulitkan perkembangan pertelevisian di Indonesia Seiring dengan kebutuhan masyarakat akan layanan siaran televisi yang lebih baik Maka pemerintah mencanangkan program migrasi siaran TV analog menuju TV digital Siaran televisi digital mempunyai keunggulan pada kualitas gambar yang tajam dan suara yang jernih Sedangkan TV analog tidaklah demikian Kualitas TV analog sangat rentang gangguan gambar dan suara Selain itu, sinyal digital dapat menampung program siaran dengan banyak channel Saat ini siaran percobaan TV digital sudah bisa dinikmati Untuk menerima siaran TV digital, kita tetap bisa menggunakan unit televisi yang ada saat ini Hanya dengan menambah alat converter atau set-top box Cukup menggunakan antena yang ada, baik antena luar maupun antena dalam Hubungkan kabel antena ke unit set-top box Sambungkan kabel dari unit set-top box ke televisi yang ada Carilah channel atau siaran TV digital layaknya mencari channel pada pesawat TV kita Secara bertahap, TV digital bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia Selain itu, bisa dinikmati di dalam mobil tanpa adanya gangguan gambar dan suara Meski dalam keadaan berjalan Di dalam suatu perubahan, pastinya akan terjadi pro kontra di kalangan masyarakat kita Sosialisasi pemerintah terus dilakukan Salah satunya dengan menghadirkan maskot TV digital Burung Nuri dengan nama Si Arta Singkatan dari siaran digital Pemirsa Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Jakarta mewisudakan 55 sarjana baru Mereka yang diwisudakan ini masing-masing 40 sarjana serata 1, 11 sarjana serata 2, dan 4 doktoral Wisudakan sarjana baru itu dilakukan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Jakarta Dalam sidang senat terbuka Sabtu pekan ini Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Jakarta Sabtu kemarin menggelar sidang senat terbuka Dalam rangka mewisudakan sarjana baru sekolah tinggi tersebut Rapat senat terbuka tersebut dibuka secara langsung oleh Ketua Sekolah Tinggi Teologi Jakarta Dr. Hotlif Ublew Mereka yang diwisudakan ini adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Jakarta Kelompok Belajar Meluku Sebanyak 55 sarjana baru diwisudakan dalam rapat senat terbuka dimaksud Para wisudawan ini terdiri dari sarjana serata 1, 40 orang Serata 2, 11 orang, dan doktoral 4 orang Mereka yang diwisudakan ini adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh program perkuliahannya Dan dipandang layak untuk diwisudakan Mereka yang diwisudakan ini adalah mahasiswa teologi dan pendidikan agama Kristen Baik yang serata 1, serata 2, maupun doktoral Dalam laporan akademiknya, pendeta Leo Tahya mengapresiasi positif terhadap sekolah tinggi Teologi Jakarta yang telah membuka kelompok belajar di Meluku Dengan adanya kelompok belajar ini diharapkan dampaknya dapat menjawab kebutuhan pasar kerja Maupun upaya peningkatan iman umat serta karakter anak bangsa di daerah ini Ketua sekolah tinggi teologi Jakarta, Dr. Hotlif Ublew Ketika mewisudakan sarjana baru itu mengatakan Dibangunnya kelompok belajar Meluku ini sebagai keterpanggilan dirinya Dalam membangun sumber daya manusia yang ada di daerah ini Terutama dalam bidang keagamaan Olehnya itu dirinya sangat yakin Mereka yang diwisudakan ini telah memiliki komitmen Untuk menyebarluaskan visi dan misi sekolah tinggi dimaksud Demi kemuliaan nama Tuhan di tengah dunia ini Wisuda sarjana sekolah tinggi teologi Indonesia Jakarta tersebut Diadiri oleh staf ahli wali kota Ambon Staf ahli gubernur Meluku Serta sejumlah gembala dan pendeta yang anggota jemaatnya diwisudakan Dalam wisuda sarjana tersebut Otis Kota Dini dan Andre Uktol Seah melaporkan Selama ini kelompok belajar Meluku dikelola secara langsung Dari sekolah tinggi teologi Jakarta Namun adanya regulasi terkait pendidikan Membuat upaya tersebut sempat mandek Namun sekolah tinggi teologi Jakarta tetap berkomitmen Untuk membangun sumber daya manusia di daerah ini Dengan dibukanya kelompok belajar Meluku Regulasi pendidikan telah melarang untuk membuka kelas jauh Oleh perguruan tinggi swasta di tanah air Regulasi ini sempat menghentikan langkah sekolah tinggi teologi Indonesia Jakarta Untuk membuka kelas jauh di Meluku Namun komitmen untuk terus membangun Meluku melalui sumber daya manusia yang diciptakan Membuat sekolah tinggi teologi Indonesia Jakarta Untuk membuka kelompok belajar Meluku dan bukan kelas jauh Upaya ini akhirnya berjalan baik dan lancar Kendati pengelolaannya dilakukan secara langsung oleh sekolah tinggi induk Hal itu disampaikan ketua sekolah tinggi teologi Indonesia Jakarta Dr. Hotlik Ublew Diselaslawis Sudah Sarjana Baru Oleh sekolah tinggi tersebut Sabtu kemarin di Ambon Menurut Ublew dibukanya kelompok belajar kelas Meluku ini Juga untuk memudahkan anak bangsa di daerah ini Untuk memperoleh pendidikan secara layak dan murah Karena tidak perlu ke Jakarta Sehingga kita harapkan bahwa untuk jauh kelompok belajar ini Semakin kita mempersiapkan tenaga-tenaga pendidik Termasuk mahasiswa-mahasiswa yang memang Untuk keluar dari Meluku kan beri biaya besar Karena itu kita ingin supaya kita datangkan dosen Untuk mempermudah dan mengurangi biaya-biaya Untuk harus keluar daerah Namun kini kelompok belajar Meluku boleh berlega hati Karena usai mewisuda sarjana baru Dilanjutkan dengan pelantikan koordinator kelompok belajar Serta staf inti dimaksud Mereka yang dilantik masing-masing Koordinator kelompok Dr. Jamse Rengreungulu Pembantu Ketua Dr. Leo Tahya Bidang Pendidikan Dr. Adir Viali Serta Bendahara Pendeta Nor Tomasoa Kelompok belajar ini nantinya akan mandiri Bila seluruh kebutuhan administrasinya telah terpenuhi Otis Kota Dini dan Andre Uktul Seah melaporkan Pemirsa alumni Fakultas Hukum Universitas Patimura Angkatan 87 Jumat kemarin mengunjungi Alma Maternya Dalam kunjungan tersebut para alumni bersama dengan fakultas Mencanangkan pembangunan fasilitas Taman Meja Payung Yang akan berfungsi sebagai sarana interaksi mahasiswa Temu alumni angkatan 87 Fakultas Hukum Universitas Patimura Tidak hanya dimanfaatkan sebagai momen bernostalgia Namun momen ini dimanfaatkan para alumni Untuk mengunjungi Alma Mater Bunda Asuhnya Fakultas Hukum Dalam kunjungan ke fakultas para alumni angkatan 87 Yang diketuai Antoni Hatane Bersama dekan fakultas Dr. Rory J. Akiwen Berkesempatan mencanangkan Taman Meja Payung Pencanangan Taman Meja Payung ini dilakukan Oleh dekan didampingi ketua dan sekretaris alumni di 87 Dan salah satu alumni yang saat ini menjabat sebagai Bupati Maluku Tenggara Barat Meja Payung yang berada di halaman fakultas ini Akan digunakan sebagai sarana interaksi mahasiswa Di tempat ini mahasiswa akan belajar berdiskusi Maupun melakukan berbagai aktivitas selepas jam perkuliahan Pencanangan ini dihadiri sedikitnya 60 alumni seangkatan tahun 87 Selain kegiatan pencanangan alumni juga menggelar diskusi ilmiah Bersama mahasiswa fakultas hukum Diskusi bertemakan peran fakultas hukum Unpati Ambon Untuk perubahan Maluku Menghadirkan pembicara alumni 87 Yang berhasil di bidang pekerjaan dan profesinya 20 tahun lebih berpisah adalah waktu yang cukup lama bagi angkatan 87 ini Keinginan untuk bertemu, berbagi nostalgia Dan mengunjungi bunda asuh baru terwujud di tahun 2018 Momen ini akan dijadikan sebagai langkah awal untuk membangun silaturahmi Dan kebersamaan lebih erat lagi di waktu-waktu ke depan Semangat untuk melihat kebutuhan fakultas dan masa depan mahasiswa Serta lulusan menjadi perhatian bersama alumni angkatan 87 Melalui temu alumni ini Mereka akan memperkuat relasi yang solid Untuk dapat membantu masa depan para lulusan hukum Di berbagai bidang dan profesi yang akan digeluti Melki Latusawawole, Sarlas Polaman, melaporkan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Maluku melakukan penanda tanganan MOU Dengan LPPT Ferry Stasiun Maluku Rabu Pagi di Ambon MOU yang dilakukan tersebut terkait dengan publikasi penggunaan anggaran Pembangunan melalui APBN di Maluku kepada masyarakat Menindaklanjuti kerjasama yang telah dilakukan Dirjen Perbendaharaan dengan LPPT Ferry di Jakarta Hari ini Kanwil Dirjen Perbendaharaan Maluku melakukan penanda tanganan MOU Dengan TVR Stasiun Maluku di Ambon Penanda tanganan MOU ini dilakukan ke Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Sudarmanto Bersama Kepala LPPT Ferry Stasiun Maluku Akbar Sahidi Penanda tanganan MOU ini turut disaksikan oleh sejumlah pejabat Baik di Kanwil Dirjen Perbendaharaan Maluku dan TVR Stasiun Maluku Ke Kanwil Perbendaharaan Provinsi Maluku Sudarmanto mengatakan Eksensi dari penanda tanganan MOU ini untuk mempublikasikan Berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan di Maluku dengan menggunakan anggaran APBN Dipilihnya TVRI karena lembaga penyiaran ini memiliki jangkauan yang luas Untuk mempublikasikan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai kepada masyarakat Di TVRI itu kita sebenarnya cascading dari kerjasama antara pusat yang telah dilakukan di pusat Dengan di Jenderal Pendaharaan dan di seluruh daerah kita punya Melakukan MOU Bersyukur kita termasuk yang paling awal ini melaksanakan MOU Di antara 10 Republik Indonesia Tapi sebenarnya bukan itu yang akan kita raih Yang akan kita raih adalah bagaimana rakyat itu bisa tahu informasi mengenai APBN Jangan-jangan mereka tidak tahu atau apa Di sana sedang dibangun jalan Jalannya sedang dipelihara atau bahkan bikin jalan baru Atau bahkan di sana ada kebuatan jembatan Atau ada bantuan-bantuan Itu mereka harusnya tahu Dan yang paling baik jangkauannya di Maluku ini Atau di provinsi-provinsi ini Dengan TVRI Nah itu kita bekerjasama dengan TVRI Sementara itu Kepala LPP TVRI Stasiun Maluku Akbar Sahidi Menyambut baik kerjasama ini Menurut Akbar Sahidi kerjasama antara TVRI dengan Dirjen Perpendaharaan Merupakan komitmen bersama Untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat Maluku Kerjasama ini juga merupakan implementasi dari Program Nasional Pemerintahan Joko Widodo Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik TVRI Stasiun Maluku kata Akbar Sahidi Membuka diri bagi semua pihak di daerah ini Untuk bisa bekerjasama dan menjadi mitra dari TVRI Stasiun Maluku Rida Raiman John Ralahalu melaporkan TVRI Stasiun Maluku meraih penghargaan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Tingkat Wilayah Maluku semester pertama tahun 2018 Penyerapan anggaran pada Stasiun Maluku pada semester 1 tahun 2018 mencapai 40% Kanwil Dirjen Perpendaharaan Provinsi Maluku memberikan penghargaan kepada Satuan Kerja di Maluku Yang mampu merealisasikan penggunaan anggaran pada semester pertama tahun 2018 Dari 3.000 Satker yang ada di Maluku 15 diantaranya ditetapkan sebagai penerima penghargaan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Tingkat Provinsi Maluku untuk semester 1 tahun 2018 15 Satker tersebut dibagi dalam 3 kategori Yaitu Satker dengan Pagu Besar, Sedang dan Kecil Untuk Satker dengan Pagu Besar yaitu Rp75 miliar Urutan pertama diraih Universitas Patimura Disusul Distrik Navigasi, IAIN, Polres Ambon dan Balai Jalan Nasional Sedangkan Pagu Sedang urutan pertama diraih Rumkit Tingkat 2 Alatumeten Disusul UPBU John Baker, Polres SBB Perwakilan BKKBN Maluku dan Operasi Pemeliharaan SDA Maluku Sementara Pagu Kecil Satker terbaik 1 diraih oleh Tefer Istason Maluku Urutan 2 Dinas Ketahanan Pangan Maluku, Pengadilan Negeri Ambon, Perwakilan BPKP Maluku dan RRI Ambon Kakan Wil Dirjen Perbendaharaan Maluku Sudarmanto mengatakan Penghargaan yang diberikan kepada Satker terbaik dalam pelaksanaan anggaran pada semester pertama ini diharapkan Dapat memotivasi Satker lainnya untuk merealisasikan penggunaan anggaran Bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah ini Penyerahan piagam penghargaan kinerja pelaksanaan anggaran terbaik tingkat wilayah Untuk semester 1 tahun 2018 dilakukan langsung oleh Kakan Wil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Frida Raiman, Jondralahalu melaporkan Jangan mendengarkan informasi yang belum tahu kebenarannya Jangan sebarkan informasi yang belum tahu kebenarannya Jangan menilai informasi dari satu sudut pandang Kami meruat berita pos Terima kasih Terima kasih Kukuruyo hadir setiap hari pukul 5.45 waktu Indonesia Barat EPRI seluruh pemersatu bangsa Kuis spektakuler masa kini 100 peserta mewarnai keseruan, keceriaan, dan persaingan untuk menjadi pemenang Kuis siapa berani, Senin hingga Jumat, pukul 19 waktu Indonesia Barat TVRB, saluran pemersatu bangsa Mari kita mulai Pertama kita masukkan bawang Bawang Lalu taburin hidup gas, cukupnya Merica Merica Untuk menambah rasa Yah Jangkrik Jangkrik Makanya pakai TV digital Tinggal pasang set of box, gak usah ganti TV, dan antena Gambar lebih bagus, suara lebih jernih Pemirsa empat desa di Maluku akan dijadikan model program Desa Sejahtera Mandiri Yang digagas unpati dan ukim bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia Kegiatan ini akan dijalankan melalui kakaian mahasiswa dengan melihat potensi maupun permasalahan Yang dihadapi desa-desa tersebut Kemiskinan masih menjadi masalah serius di Maluku, utamanya di perdesaan Terkait persoalan ini perguruan tinggi unpati dan ukim bersama Kementerian Sosial Meluncurkan program Desa Sejahtera Mandiri Empat desa akan dijadikan percontohan untuk program tersebut Empat desa ini antara lain Desa Hila, Kaitetu, Utumuri, dan Desa Lehari Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Perencanaan Unpati Muspida Sayuti menyatakan Penanggulangan kemiskinan yang dilakukan unpati berbasis data Peran unpati yaitu membangun konsep data yang diterapkan melalui mahasiswa KKN Menurut Muspida jika sebelumnya KKN lebih ditekankan pada sistem kredit semester Namun melalui program ini mahasiswa akan melihat potensi dan masalah yang dihadapi masyarakat di desa Persoalan dan potensi yang didata dijadikan rekomendasi untuk disampaikan ke Kementerian terkait Universitas Patimura mengambil bagian di dalam kerjasama ini Karena kita sadar bahwa Maluku belum berubah dari peringkat kemiskinan Universitas Patimura dan UKIM telah membangun konsep penanggulangan kemiskinan itu berbasis data Jadi intervensi pemerintah dalam menanggulangan kemiskinan itu karena ada 19 kementerian Nah intervensi pemerintah 19 kementerian ini untuk menanggulangan kemiskinan tidak datang dengan programnya sendiri Tetapi ada program yang merupakan berbasis data Itu yang dilakukan oleh Universitas Patimura Muspida menyatakan unpati berperan menjadi pengumpul data dan survei Mahasiswa KKN yang ditempatkan di desa menjadi penggerak untuk bersama dengan masyarakat melakukan perbaikan-perbaikan di desa Diharapkan empat desa ini akan menjadi model untuk desa-desa lain di Maluku Melki Latusawole, Sarlas Bolaman, melaporkan Penggunaan Sat Sianida di lokasi tambang emas Gunung Botak Pulau Buru saat ini telah mencapai 300 ppm Tingginya penggunaan Sat Sianida tersebut akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan kematian bagi makhluk hidup di lokasi tersebut Penggunaan Sat Sianida di lokasi tambang emas Gunung Botak saat ini telah melewati ambang batas Dari hasil penelitian yang dilakukan Dinas ESDM dan unpati saat ini penggunaan Sianida di lokasi tambang emas Gunung Botak Pulau Buru Telah mencapai 300 ppm Hal itu disampaikan Kepala Dinas ESDM Maluku Marta Nan Lohi kepada wartawan di Ambon kamis pagi Menurut Nan Lohi, sesuai ketentuan penggunaan Sat Sianida yang diperbolehkan dalam aktivitas tambang hanya 0,01 ppm Namun sejak awal Gunung Botak dibuka, penggunaan Sat Sianida di lokasi tersebut telah mencapai 279 ppm Penggunaan Sianida di Gunung Botak sempat turun pada awal tahun 2017, yakni 96 ppm Namun saat ini penggunaan Sianida di Gunung Botak telah mencapai 300 ppm Penggunaan Sianida yang cukup tinggi tersebut dikhawatirkan akan berdampak negatif bagi lingkungan dan makhluk hidup di lokasi tersebut Dulu awal, di 2015 itu sudah lebih dari 276 ppm Kalau yang diizinkan di lingkungan hanya 0,01 ppm Berarti dia sudah sangat tinggi Setelah kita penataan penggunaan Di awal 2017 dia turun Dia turun menjadi 96 ppm Berarti dia sudah turun cukup jauh Terakhir Desember 2017 dia naik malah jadi 300 Saat ini jumlah penambang ilegal yang kembali masuk ke Gunung Botak, Kulau Buru mencapai 15.000 orang Dinas SDM bersama toko adat dan masyarakat buru saat ini tengah berupaya melakukan pendekatan Dan sosialisasi guna mengosongkan lokasi tambang emas Gunung Botak dari aktivitas penambang ilegal Frida Raiman Hamzatomia melaporkan Maluku masuk peringkat keempat penyakit tuberkulosis di Indonesia Ketua Balai Kesehatan Paru Masyarakat Provinsi Maluku Dr. Samsila Muna Rumata Menyatakan penanggulangan penyakit TB Gencar dilakukan dengan melakukan sosialisasi di tingkat desa dan kelurahan di Kota Amun Balai Kesehatan Paru Masyarakat Provinsi Maluku Gencar melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyakit menular tuberkulosis Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Maluku masuk peringkat keempat tuberkulosis secara nasional Kepala Balai Kesehatan Paru Masyarakat Dr. Muna Rumata mengatakan Pencegahan penyakit paru terus dilakukan dengan melakukan sosialisasi di setiap desa dan kelurahan di Kota Ambon Hal itu untuk mencegah adanya penyakit paru yang mematikan Rumata menyatakan saat ini Balai Kesehatan Paru Provinsi Maluku telah melakukan berbagai upaya Untuk menghindari penyakit paru dengan mengkabanyikan hidup sehat dan bebas asap rokok Rumata berharap melalui pencegahan dipastikan angka penyakit paru akan menurun dari tahun-tahun sebelumnya Untuk data TBC sendiri, itu Maluku merupakan provinsi keempat Keempat angka TBC terbanyak data 2016 Setelah DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan Papua Itu 2016 Tapi untuk data 2017-2018 kami belum dapat Karena itu kalau untuk data keseluruhan itu merupakan kewenangannya Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Kami hanya merupakan UPT di bawah lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Ketua Asosiasi Rumah Sakit dan Balai Kesehatan Paru Indonesia Dr. Muhammad Ali Toha mengatakan Penyakit paru merupakan pembunuh terbesar di dunia Dan Toha mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melakukan hidup sehat dengan tidak merokok Toha menyebutkan penyakit paru telah menyerang masyarakat yang kaya maupun miskin Bahkan sebagian besar penyakit paru diderita oleh masyarakat yang mapan Toha berharap melalui Rapat Kerja Asosiasi Rumah Sakit dan Balai Kesehatan Paru Indonesia di Kota Ambon Dapat memberikan solusi dalam mengatasi dan mengobati penyakit paru yang mematikan Panelet Tahit melaporkan Pemirsa seribu lebih desa di Maluku masih dalam status desa tertinggal dan berkembang Sementara untuk desa yang dikategorikan mandiri baru sekitar 1 persen lebih Ketua Pusat Pengkajian Perdesaan Universitas Patimura Dr. Ega mengakui Data indeks pembangunan desa IPD Maluku masih didominasi desa tertinggal dan berkembang Pergerakan desa mandiri yang sebelumnya baru 3 naik menjadi 23 desa Dengannya masih ada 1.100 desa yang masih dalam kondisi tertinggal dan berkembang Untuk itu Unpati melalui kegiatan desa sejahtera mandiri menargetkan 4 desa di Maluku sebagai percontohan Desa-desa tersebut berada di wilayah Maluku Tengah dan Kota Ambon Universitas Patimura akan menghadirkan konsep desa mandiri dalam sebuah kajian yang dilakukan bersama kepala-kepala desa dan akademisi perguruan tinggi Melalui diskusi yang dikembangkan ditemukan data dan kelembagaan menjadi persoalan penting untuk dibenahi Menurut Ega setiap data desa mesti terus diverifikasi agar tidak ditemukan kesalahan pada data yang menjadi acuan untuk digunakan Mudah-mudahan ya kita dengan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kita akan duduk bicara untuk bagaimana memperluas Knowledge base yang kita dapatkan ini Sehingga percepatan pembangunan di Maluku terkait dengan pembangunan desa dan penambulan kemiskinan itu menjadi hal yang tidak angan-angan lagi kira-kira begitu hari ini kita punya kemiskinan kota 4% kita punya kemiskinan desa 29% jadi get kemiskinan kota dan kemiskinan perdesaan di Maluku sangat tinggi Menurut Ega setiap data desa mesti terus diverifikasi agar tidak ditemukan kesalahan pada data yang menjadi acuan untuk digunakan Untuk itu Unpati menawarkan sebuah konsep dengan membangun pusat kesehatan sosial sebagai lembaga yang bertanggung jawab menangani data desa Puskesos ini akan digunakan sebagai pusat data dan informasi masyarakat Melki Latusawo oleh Sarles Bolaman melaporkan Tak terasa sebentar lagi menyongsong hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus bulan depan Kini para pedagang pernak pernik umbul-umbul dan bendera di ruas jalan Sudirman dan Sultan Hasanuddin mulai ramai Tinggal sebulan lagi hari kemerdekaan Republik Indonesia ke 73 diperingati Suasana jalan 17 Agustus sudah merak dengan dagangan pernak pernik 17an di sejumlah sudut jalan di kota Ambon Momentum hari kemerdekaan dimanfaatkan para pedagang musiman dengan menjejakan aneka umbul-umbul maupun bendera hias bernuansa merah putih Seperti Mas Asep, pedagang asal Garut yang sudah berdagang pernak pernik 17an di kota Ambon, Maluku Mas Asep menuturkan selama 3 hari berjualan di kota Ambon sudah dikunjungi para pembeli Dan bisa merauh omset sekitar 4 hingga 500 ribu rupiah perhari Mas Asep menuturkan pernak pernik 17an yang dijualnya pun beragang Mulai dari bendera standar umbul-umbul hingga background bendera ukuran kecil dan besar Alhamdulillah ada satu persatu Satu dua ya Ya Satu Yang cepatnya apa? Apa? Yang belinya apa? Ini background sama bendera Kalau? Umbul-umbul Dari dinas mas ya? Ya Terus Umbul-umbul ini berapa? Backgroundnya harganya berapa mas? Background yang ini 500, yang atas 400 Harapannya sih yang laris Umbul-umbul dan bendera hias yang dijual sepanjang jalan Sultan Hasanuddin Sudirman dan dibawah jembatan merah putih ini harganya bervariasi Rahmala Tukong Sina, Cak Tamaila melaporkan Sia 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 Terima kasih.